Sebenarnya apa sih penyebab inti kalian berpisah? Pengkhianatan. Aku udah usia segini, kamu terima aja, aku udah gak bisa berubah. Tau-tau temen aku telepon, gimana, how are you? Terus aku ceritakan, dia telepon Romo-nya dia. Romo-nya dia ini ternyata seorang avokat juga yang suka ngebantuin orang-orang yang gak mampu pro bono. Tapi, Pak Petrus gimana dengan biayanya? Rezeki datangnya dari mana aja kok? Saya mau bantuin Mbak aja. Jadi, Mbak besok datang ya, kita bela Mbak. Pengennya kita jangan dibilang broken home deh. Kamu menjelekan sama Mami. Mami kan juga pengen kerja nantinya. Terus, ya I know, I'm sorry Mami. Gue yang terbiasa bangun pagi siapin breakfast mereka. Terus kalau pulang sekolah juga udah ada makanan. Bahkan kalau Marco tuh bawa lunchbox dari rumah. Kayak kalau sekarang kan aku udah di tempat tinggal apartemenku sendiri. Kangen banget. Pengen masakin mereka ya? Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Alilu TV. Bintang tamu kali ini cantik dan masih pada tahap gugatan percerian. Tapi beliau ke sini aku melihatnya makin cantik, makin fresh, dan makin kelihatan happy. Iya gak, Anugrah? Halo Maya. Fresh banget sih. Terima kasih. Ini bener-bener udah happy ya? Udah. Udah? Udah. Alhamdulillah. Oke, ini kan 16 tahun pernikahan kayaknya kan adem-ayem. Tiba-tiba muncul berita yang tiba-tiba kemarin chaos gitu kan. Yes. Berita yang kita semua jadi yang, hah kok tiba-tiba dirimu sama suami, misalnya masih suami kan? Masih ya. Sekarang belum ketuk aduk. Tiba-tiba bang, pisah gitu. Sebenernya yang gue penasaran tuh problemnya itu nih udah lama. Atau tiba-tiba pas ending-ending menjelang mau pisah nih baru muncul. Setelah 16 tahun ya? Kalau sebenernya memang udah lama, udah the past five, six, five years lah kurang lebih udah ada masalahnya. Oh, maksudnya dari lima-lima tahun sebelum menuju 16 tahun? Iya. Oke. Udah ada gitu loh. Jadi udah ada gesekan-gesekan gimana gitu. Nah, the thing is kalau menurut aku memang harusnya ngomongin berdua dulu masalah apapun itu kan. Tapi kalau misalnya udah buntu kayaknya gak beres-beres, gak ada salahnya untuk kita mencari bantuan orang lain gitu loh. Kayak kalau misalnya... Counseling. Counseling. Iya, counseling mau. Aku udah minta counseling berkali-kali, tapi gak pernah mau. Karena memang dia tipenya orang yang tertutup banget dan menjaga privacy banget. Saat itu selalu bilangnya bahwa gak percaya sama counselor. Meskipun aku bilang ada ini kan confidentiality agreement yang gak mungkin keluar gitu. Iya, iya. Ya, karya. Terus tetep gak beres-beres masalah kita. Aku ajakin lagi, ajakin lagi. Ada kurang lebih 7-8 kali, May. Aku minta. Ayo dong. Either ke pastor atau ke family terapis gitu, counseling. Tapi gak pernah mau. Akhirnya ya gak beres-beres masalahnya. Meskipun menurut dia beres, tapi enggak gitu loh. So, sometimes rasanya kayak masuk kiri keluar kanan gitu loh. Rasanya kayak apa yang aku butuh gak cukup penting buat dia gitu. Dan kalau kayak begitu. Itu gak enak sih itu. Iya. Jadi gak beres-beres dengan berlalunya waktu. Di saat itu juga udah ada sih. Karena ada saat-saat dimana aku kayaknya gak kuat, gak tahan. Aku minta bercerai. Mungkin gitu udah keempat lah. Ini yang terakhir itu udah yang keempat kali aku minta. Sejak 5 tahun terakhir itu. Dan aku juga sambil ada sebagian dari diri aku yang bisa berubah. Ah nanti dengan waktu dikit lagi coba lagi. Masih ngarep gitu loh. Masih gantung, masih ngarep gitu. Dan juga masih ngeliat anak-anak masih kecil. Masih butuh aku. Dan masih apa ya. Melekat lah gitu. Jadi bisa dibilang semakin kesini aku semakin belajar untuk gak melekat gitu. Untuk melepaskan kemelekatan aku. Dah it's a journey. Sampai akhirnya terakhir aku request lagi. Karena satu kejadian tahun lalu yang cukup bikin aku kaget juga. Jadi dia mengiakan oke. Cuman itu agak di luar dugaan. Karena ternyata dia mengiakan. Padahal tadi cuma ngebluff doang nih. Bukan, bukan. Bukan itu, bukan itu. Lebih karena aku yang minta-minta terus. Tapi jadinya aku yang digugat. Dan hal-hal yang aku minta gitu loh. Yang udah aku diskusiin sama lawyernya. Gak ada di surat gugatan itu sama sekali gitu loh. Jadi itu aku kaget. Jadi sempat tuh ada footage dulu banget. Awal-awal kayak aku bilang aku sendiri kaget. Karena ya aku kaget isi dari gugatannya itu gak ada yang aku minta gitu loh. Kan padahal waktu itu lawyernya bilang oke nanti ini dituangkan ya di surat gitu loh. Tapi gak ada. And then ya itu salah satu yang sangat aku gak bisa long terima bahwa. Kalau aku mau ketemu sama anak-anak harus dengan izin dia. Itu bagi aku. Aku mamanya dan aku full time gak karir apa-apa decided untuk ngurus anak-anak gitu. Karena aku emang percaya anak-anak di usia especially golden yearsnya harus aku yang pegang gitu loh. Dengan background aku kan. Jadi aku mau memang aku sama Ari udah ngomong dulu tuh bahwa oke aku full time mom gitu. Selama anak-anak memang the first sampai 8-9 tahun lah gitu. Jadi itu sih sukarela memang aku mau gitu untuk gak karir. Hold the career. Jadi untuk aku dipisahin harus minta izin dulu ketemu anak sendiri kayaknya berat. Dan ya itu jadi mulai dari situ tuh kayak aku berusaha untuk fight. Jadilah agak rame kayak gini gitu. Iya ya ya. Ceritanya gimana sekarang? Aku denger-dengar udah mulai agak enak nih sekarang. Sekarang iya puji Tuhan banget. Jadi kan proses mediasi dinyatakan gagal. Jadi udah ketemu tuh antara lawyers aja. Jadi menurut update-update bahwa dari pihak Ari udah menyetujui 50-50 hak asu-hak walinya gitu. Jadi boleh 50-50 gak seluruhnya dia yang pegang gitu. Karena Ari bawa top. Yes. Gitu dong. Yes. Aku juga mengerti banget mungkin pada saat awal-awal namanya seorang pria kena egonya kali ya. I think kena egonya. Jadi kayaknya dia keras banget dan langsung kayaknya pokoknya harus. Kemauan dia semua gitu ya. Exactly. Gak terlalu mikirin kepentingan anak gitu loh. Jadi semakin kesini dia sudah semakin baik. Mau bekerja sama, mau mikirin kepentingan anak juga. Jadi aku bersyukur kesininya udah semakin baik. Dan ya tinggal menunggu ketuk palunya aja gitu loh. Iya, iya, iya. Oke. Ini kan gak ada orang yang pengen namanya rumah tangga gagal ya. Tapi kalau boleh kita ambil satu poin termasalahan. Sebenarnya apa sih penyebab inti kalian berpisah? 16 tahun kan lama banget ya. Sayang gitu loh. Apalagi bener-bener yang apa ya. Kayaknya apakah ada hubungannya tadi yang tadi gak bisa berubah, gak bisa berubah itu? Iya. Betul. Pengkhianatan. Enggak, enggak. Apalagi, apalagi. Pengkhianatan. Enggak, enggak, enggak. Enggak. Jadi, iya, karena gak ada perubahan. Di awal, oke, berubah. And then satu, dua minggu, berlalu balik lagi. Jadi udah kayak old habit yang gak bisa hilang. And then terakhir-terakhir dia bilang, aku udah usia segini, kamu terima aja, aku udah gak bisa berubah. Dan di situ aku mikir, wah, masa kamu gak mau berusaha untuk memperbaiki marriage life kita gitu loh. Udah tahu, akunya sedih, akunya gak happy, akunya kayak merasa seolah-olah, kesininya tuh kayak aku nagging-nagging. Padahal aku gak pingin menjadi istri yang tipenya kayak nagging-nagging. Tolong dong, kamu lebih sering di rumah. Tolong dong, kamu jangan keluar-keluar mulu, temenin aku, aku kesepian. Itu kan sometimes kedengaran bisa kayak nagging. Tapi sebenernya aku gak kayak gitu, cuman gimana ya? Ya itulah, aku masih seorang istri yang masih butuh disayang, masih butuh didengar gitu loh. Jadi kalau itu aja udah gak bisa dikasih, jadi ya untuk apa aku ada gitu loh. In a way kayak aku ada dan gak ada, gak didengar tapi ya tetap ada di situ, tapi aku gak merasakan disayang yang gimana, jadi lelah. Capek ya? Iya. Oke berarti tadi sempat bilang pengkhianatan. Gak ada kan? Itu sebenernya gimana sih? Aku gak ngerti. Apakah itu termasuk, kalau biasanya kalau orang mau cerai itu, pasti ada tuduhan. Karena kalau kita bercerai itu, pengadilan akan melihat kesalahan masing-masing pihak adalah perselingkuhan. Itu pasti salah, pakai narkoba atau gila ya kan? Exactly. Iya, benar. Itu sempat dikasih tahu juga sama lawyer aku nih yang Pak Petrus. Jadi dia bilang, pas dia baca, oke jadi gini sebelumnya kan aku awal mulanya menggunakan pengacara yang sudah disiapkan sama Ari. Jadi Ari ada pengacaranya, dia punya temen ceritanya ngewakilin aku dari satu kantor yang sama. Cuma pada hari-hari terakhir di tanggal 12 April waktu itu, pengacara aku tiba-tiba minta tanda tangan aku untuk mencabut hak kuasa dia. Jadi saat itu aku gak punya pengacara. Dan di saat itu juga aku baru tahu bahwa, itu kan tanggal 12, tanggal 17-nya aku udah dipanggil sama pengadilan. Oh, jadi mendekati hari H, mengundurkan diri pengacaranya ya? Itu kan hari Kamis, and then panggilannya hari Senin. Jadi di situ aku panik. Dan di situ juga aku baru dikasih lihat fotokopi isi gugatan cerainya. Which yang gak sesuai dengan apa yang aku udah pingin bahas sama pengacaranya yang ceritanya megang Ari gitu loh. Jadi di saat aku panik surat gugatannya kayak gitu, udah masuk, aku gak punya pengacara juga. Sempet si pengacara itu bilang, Mbak Inge, kalau Mbak Inge gak mampu lewat LBH aja, minta bantuan. Pokoknya Mbak Inge cari pengacara lain gitu. Aku juga gak kenal LBH mana gitu, gak tahu mulai dari mana. Dan itu Kamis, jadi pas hari Jumat itu bisa dibilang, aku my lowest point, dark, segelap-gelapnya, gak tahu harus gimana. Selain aku cuma bisa berdoa, berdoa, berdoa terus, sampai nangis-nangis. Terus itu ada, sempat kayak mata aku berdarah gitu, kayak pembul darahnya pecah gitu. Itu tuh sempat paginya, even Ari sama anak nanya, kamu kenapa matanya gitu. Enggak gitu, aku enggak gitu. Padahal nangisnya udah kayak orang gila gitu loh, like beyond. Dan hari Sabtu, tahu-tahu temen aku telpon, gimana, how are you gitu. Terus aku ceritakan, dia langsung kaget juga. Dan dia langsung saat itu juga, dia telepon Romo-nya dia. Romo-nya dia ini ternyata seorang avokat juga, yang suka ngebantuin orang-orang yang gak mampu pro bono. Nah itu tuh kejadiannya di hari Sabtu, jam 2 siang. Abis makan siang, dia langsung telfonin, dan aku ngobrol sama Romo-nya di situ. Waduh, bayangkan ini udah hari Sabtu, jam 2 gitu kan. Mau gimana ya, tapi yaudah saya coba, saya coba telepon tim saya gitu. Sabtu, jam 2 siang. Jaman 2 siang, sementara Senen dipanggil. Exactly. Dan iya, jadi aku ceritakan semua ke dia. And then pas malam-malamnya dia bilang, Mbak Inge, aku minta foto kopi KTP, sama foto in surat gugatan cerainya itu, yang udah dikasih ke aku tanggal 12 tuh. Yaudah aku kirimin, yaudah, Mbak Inge besok kita ketemu ya, katanya. Makan siang, hari Minggu. Nah di situ barulah dia datang dengan timnya. Dan dia mulai ngobrol sama aku, terus dia ceritakan, Mbak Inge, sebenarnya menurut undang-undang begini, begini, begini. Bahwa sebenarnya seorang ibu itu secara undang-undang berhak atas anaknya, kecuali ibunya mentally ill. Ya, gila. Ya, atau yaitu narkoba atau selingkuh. Dan, oh oke aku baru nyadar. Wah ternyata nih sebenarnya aku bisa nih. Karena awalnya banget sempat Ari bilang, kalau kamu yang pegang atas anak-anak gitu, kamu yang harus biayain semuanya. Ya sekolah, insurans, makan semuanya, tempat tinggal, harus aku. Nah di situ aku diem, Maya. Karena aku tau banget aku gak mampu. Hari itu? Hari itu? Iya, iya, hari itu. Hari itu. Hari itu doang. Sekarang-sekarang aku berusaha untuk me better. Untuk bisa. Anyway, jadi si pengacara itu bilang, oke Mbak Inge, maaf banget ini kita gak bisa diem-diem. Kita akan bantuin Mbak Inge. Karena dia melihat surat Gokernanya itu, dia kayak iba, dia gak rela gitu mau bantuin. Terus, di situ aku langsung nanya, tapi Pak Petrus gimana dengan biayanya kan? Ya you know I don't have that much. Jadi dia bilang, gak apa-apa. Saya percaya bahwa rejeki datangnya dari mana aja kok gitu. Saya mau bantuin Mbak aja kayak gitu. Jadi Mbak besok datang ya, kita bela Mbak kayak gitu. Karena kan ini surat panggilannya gue udah ada, udah resmi. Tapi Mbak, ini Mbak siap-siap aja. Karena gak bisa ditutup-tutupin lagi. Dia bilang, karena besok tuh hari Senin ada tiga kasus besar. Dibahas di pengadilan Jakarta Selatan. Kasus gede semua, jadi wartawan pasti gak liput. Di samping itu di Jakarta Selatan tuh ada TV gede. Kayak di airport gitu lah. Jadi ada nama penggugat, tergugat sama nomor kasus itunya. Jadi udah pasti ke-blow up. Dia suka di-foto-fotoin orang tuh kan. Disebarin ke medsos-medsos tuh kan. Foto, ini yang bakal amain dia bercerai gitu kan. Woh, ketawa nolah dicerai gitu kan. Oh gitu ya. Jadi bayangnya siap-siap aja ya. Jadi ini gak mungkin bisa diem-diem lagi. Jadi sebenernya awalnya tuh kenapa maunya pake dua lawyer yang temenan itu. Yang caranya Ari. Supaya smooth, diem-diem aja. Beres-beres aja gitu. Gak gimana gak heboh. Jadi oh gitu ya. Yaudah deh. Dan ternyata terjadilah setelah pengadilan itu selesai yang hari pertama tanggal 17. Pas keluar, wah udah rame banget wartawannya. Dan aku ngacir tuh ke depan langsung cepet-cepet. Aku bilang, ngomongnya sama lawyerku aja sama lawyerku aja. Karena aku juga gak tau mau ngomong apa dan takut kesalahan juga. Ternyata rupanya disitu sempet karena kalau misalnya Maya pernah lihat pengacaraku tuh tipenya kayak bapak-bapak banget. Yang ngomongnya sabar, bapak-bapak banget. Dan dia sempet ngomong kasihan inge. Kasihan inge karena ya faktanya memang aku tuh gak menerima uang bulanan. Tapi aku gak pernah masalah. Karena bagi aku itu gak masalah. Karena selama anak-anak semuanya tercukupi, aku fine-fine aja gitu. Cuman dia punya opini, kesian gitu loh. Karena kan ya itu balik lagi ke sebelumnya aku nanya awal-awal biayanya gimana gitu. Karena aku tau aku gak bisa bayar kan. And then dalam hitungan menit mungkin ya, dalam hitungan jam, satu jam. Seluruh Indonesia ngecapnya Ari ganteng-ganteng pelit gitu loh. So, itu jadi waduh hektik banget. Nah pas aku balik ke apartment, kan Ari gak datang tuh ke pengadilan. Pas aku balik dia udah ada di situ. Dia mengira ini semua kayak settingan. Seolah-olah lawyerku itu kayak sengaja manggil wartawan untuk bikin heboh gitu. Dan aku yang gak begitu, gak begitu. Kamu dapat pengacara dari mana? Karena ya dapet dari temen aku. Dan aku merasa itu sih sebenar-benarnya dari Tuhan ya. Karena tanggal 12 aku nothing. Gak punya pengacara. Gak punya pengacara, tiba-tiba dikirim sama Tuhan gitu ya. Jebret, iya langsung dikirim tim. Dia kan berempat gitu. Jadi, wah, jadi aku gak sendirian lagi gitu. Jadi mulai dari hari itu tuh mulai manas. Karena kayak in a way, jadinya tuh nama dia jadi jelek tiba-tiba. Tapi aku masih beberapa hari kemudian kan semakin ngeblunder dengan dia bikin press conference. Yang makin ngeblunder lagi. Karena mungkin gak persiapannya atau cara ngomongnya gimana. Pokoknya yang aku tahu semakin ngedrop lagi lah image-nya dia. Nah, barulah pas ada kesempatan sidang kedua. Kalau gak salah, kan itu ada wartawan lagi tuh depan pengadilan. Aku berusaha memperbaiki nama dia. Dan aku di situ bilang, enggak, Ari itu bukan bapak yang pelit. Ari itu bapak yang memprovide. Dan kalau memang cara dia mau mengatur keuangan rumah tangga kayak gitu, ya memang kan orang berbeda-beda. Dan aku memang gak pernah keberatan gitu loh. Jadi, karena sometimes namanya berita netizen gitu dari yang ada jadi, eh dari yang gak ada jadi ada. Dipotong-potong, terus disimpulin sendiri, dibikin judul. Terus orang percaya lagi bahwa judulnya itu kan. Iya, jadi aku berusaha untuk meredam itu. Dan tapi ya, sangat disayangkan. Udah terlajur ke lempar tuh beritanya ya. Iya, ditambah lagi juga mungkin saat itu, I don't know, aku gak tahu ya, mungkin saat itu masih panas arinya. Jadi, sometimes kalau diundang-undang televisi-televisi ditanya macam-macam, masih mencoba untuk mengklarifikasi with his point of view aja gitu. Jadi, gak memperbaiki juga menurut aku. Jadi ya, I try my best untuk bisa memperbaiki. Tapi kalau ternyata dari dianya, mungkin tindakan dia yang tidak mendukung untuk memperbaiki ya susah juga gitu. Aku kan pernah dengar bahwa, wah, Inge dituduh muslingkuh gitu kan. Sampai sekarang, saksinya pun dipanggil ke saksi yang katanya mengetahui bahwa dirimu muslingkuh itu dibanggil ke pengadilan. Sebenarnya tuh, satu yang pengen aku tanya, bagaimana kamu menanggapi itu, ya kan? Oke, lihat saya misalnya itu fitnah ya. Lu sebagai perempuan, dihantem berita kayak gitu. Cuekin aja. Cuekin aja ya? Iya, karena ya balik lagi, aku tahu siapa aku. Dan orang mau ngomong apa, terserah. Karena mau aku nge-defense juga, kalau misalnya opini orang udah mau begitu, gak mau percaya apa yang aku bilang, ya susah juga ngapain. Pokoknya, ya aku just fokus on myself. Berusaha untuk bangkit, move on aja. Cuekin aja sih. Orang bisa ngomong apapun. Iya, bahkan in a way kemarin kan giliran kesaksian untuk dari pihak karya, dia datangin temannya sama Pak Supir. Justru itu, Ngebalikin sesuatu. Malah jadi ngeblunder lagi buat dia, gitu loh. Hal-hal yang aku gak pernah ungkap, aku keep it to myself, malah jadi kebuka karena kesaksian dua orang itu, gitu loh. Jadi, memang aku merasa paling benar ya, move on aja, gak terlalu banyak ngomong, just focus on myself. Hanya Tuhan dan kamu yang tahu? Iya. I mean, pendapat orang, ya pendapat orang, gak ada hubungannya sama aku, that's your opinion. Bahkan, ya gitu deh, pokoknya kesaksiannya malah geblunder, kayak, oh pernah ngeliat aku di mall, dengan lelaki ini, dan sampe si pengacaranya dan hakimnya juga, mallnya sepi. Ya enggak, namanya mall lagi bazar, gitu. And then, pernah ngeliat aku di gym. Ya, aku nge-gym, aku tiap hari nge-gym, dan temanku banyak, temanku yang cowok, bahkan temanku yang cong. I mean, how do you know? Cowok-cewek, cowok-cewek. Cowok-cewek, cowok tapi cewek. Cowok-cewek. Iya kan, jadi, ya orang-orang mau ngomongnya, terserah, they don't know. Apa yang aku tahu, mereka gak tahu, cuma ngeliatnya kan dari depan aja, gitu loh. Jadi, yaudah, mereka bebas beropini aja. Iya, 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 iya sih. Kadang-kadang, orang gujuk-gujuk gak kenal banget-banget. Terus ngeliat kita meeting sama cowok, terus dibilangin selingkuh, gak rasa lucu ya. Gue pasti kena banyak tuh. Gue banyakan kerja sama laki, soalnya. Gimana gue deket banget sama teman-teman gue yang cowok-cowok itu, kan. Bisa habis gue, dibilang tuduhan selingkuh terus tuh. Padahal gak ada apa-apa, gitu kan. Ya, mas, gini, dari diri Inge, kalau boleh intropeksi, sebenarnya kesalahan atau kekurangan apa yang ada dalam diri kamu yang pada akhirnya, apa sih, relationship ini jadi hancur. Sempat aku ngerasa, karena sempat ada teman juga yang bilang bahwa seharusnya lo temenin terus, kalau misalnya laki lo keluar malam gitu, ya lo jagain lah, maksudnya temenin gitu. Tapi kan aku tidurnya aja jam 9, jam 10 udah ngantuk, udah keriap-keriap. Like, untuk aku bisa pulang jam 2, jam 3, and then dengan semua asap rokok, and then minum. Dan aku yang suka olahraga, suka bangun pagi, I like healthy lifestyle gitu. Dan untuk aku sacrifice itu, menukar dengan sesuatu yang aku tahu gak baik, in between kayak, apakah aku salah untuk gak adapt ke kehidupan kayak gitu, atau emang seharusnya aku sacrifice adapt ke situ, atau aku tetap begini. Jadi itu sempat jadi, apa ya, bikin aku bimbang gitu loh. Maybe there's something I can do sebenarnya, tapi, jadi akhirnya dengan journey, dengan bertahun-tahun lewat, akhirnya, no, akhirnya aku belajar, aku gak harus begitu, karena aku harus menghargai diriku dulu, self-respect gitu loh. Jadi, kalau aku ikut-ikutan, nanti aku gak bisa ngurus rumah tangga, aku merusak diri sendiri juga, aku gak being true to myself, what makes me happy kan, hidup sehat. Olahraga. Olahraga, exactly, that's what my passion. Aku gak harus nge-trade itu dengan sesuatu yang menurut aku memang gak baik gitu loh. Jadi, no, I cannot. Jadi, ya, memang kita beda aja deh. Jadi, udah dikata bahwa lo tidak bisa menemani dia kalau lagi pergi-pergi malam, itu yang merasa lo bahwa itu kesalahan lo? Sempat merasa aku salah di situ. Oke, ibaratnya kesimpulannya adalah, ingat tidak bisa tiap hari nemenin suaminya pergi malam lah gitu. Iya, aku gak mau. Karena tidurnya jam 9, jam 10 jam malam. Iya, tidurnya dulu udah kriam-kriam. Oke, oke, ya, oke, oke, paham-paham. Nah, selama proses perpisahan atau percayaan ini, kejadian apa yang paling membuat dirimu sakit? Paling sakit. Percayaan pasti sakit ya? Iya. Tapi apa yang membuat dirimu yang benar-benar, wah ini sih paling the lowest point lah? Kenzo Marco. Anak-anak ya? Iya. Itu paling berat ya? Berat banget, like aku yang terbiasa bangun pagi siapin breakfast mereka. Terus kalau pulang sekolah juga udah ada makanan. Bahkan kalau Marco tuh bawa lunchbox dari rumah, dia gak suka makanan catering sekolah. Jadi, kayak kalau sekarang kan aku udah di tempat tinggal apartemenku sendiri. Kangen banget. Pengen masakin mereka ya? Emang gak bisa masakin mereka dan dikasih kirim ke rumah? Bisa sih pakai gojekin gitu ya. Cuman waktu itu sempat ada satu saat di mana sebenarnya ada kayak keputusan bahwa aku masih bisa masak buat anak-anak gitu loh. Di rumah yang baru. Tapi tiba-tiba itu jadi berubah. Aku gak boleh masuk sama sekali. Karena ya rumah dia, rulesnya dia. Karena aku yang minta cerai berarti aku cerai dari anak-anak juga. Jadi, Wow. Ya, hal-hal kayak gitu yang bikin aku susah untuk bergerak gitu. Tapi yang sekarang katanya udah boleh untuk 50-50. Iya, sekarang udah 50-50. Kalau ketemu anak-anak udah gak perlu izinnya suami lagi kan? Iya. So, ya jadi semoga kedepannya aku bisa lagi. Ya mungkin gak setiap hari. Karena ya itulah aku kan berusaha untuk punya karir juga. Pasti sibuk juga. Which is itu salah satu alasan juga kenapa aku gak ke awalnya tuh aku pengen banget anak-anak sama aku 100% gitu loh. Cuman setelah mikir-mikir lagi dan juga dapat masukan dari teman-teman it's okay tuh. Apa namanya? Untuk saat ini memang anak-anak terutama kan teenager-nya ini cowok. Mereka butuh papanya. Dan again, aku juga butuh kerja. Kalau anak-anak ikut aku sepenuhnya, aku gak bisa mulai kerja juga kan. Jadi, serba susah. Jadi ya gak apa-apa. Jadi, ya pengennya sih 50-50 beneran terjadi nih. jadi aku masih bisa liburan sama mereka. Kumpulin uang liburan sama mereka. Masak pergi ke restoran yang mereka suka. Gitu-gitu. Tapi kamu yakin pasti bisa kan? Bisa. Bisa kan? Udah terbukti. Udah. Udah liburan barang maksudnya? Bukan, bukan. Maksudnya aku udah mulai punya pekerjaan. Oke, oke, oke. Kiranya udah liburan barang sama anak-anak. Belum. Segera-segera. Tapi anak-anak udah pernah main ke apartemen belum? Udah dong. Udah. Iya, bahkan Kenso udah. Kan akhirnya dari yang cuman bisa. Menurut perhitungan aku kan cuman bisanya kos-kosan. Nah, itu tuh sempat bingung. Kalau aku kos-kosan gimana cara masak mau kasih anak-anak. Tapi Tuhan baik banget akhirnya aku dapet apartemen dua bedroom. Jadi Kenso udah lihat dia udah bilang bahwa on weekend dia mau nginep di situ. Gitu loh. Jadi ini lagi nunggu apa, ranjangnya kan dibikin dua minggu lagi ada ranjangnya di kamar kedua. Jadi bisa nginep. Cuman dia udah bilang pokoknya tapi gak mau tidurnya sama satu kamar sama Marco. Ya namanya cowok mungkin agak-agak gimana gitu. Yaudah nanti either one of you tidurnya sama Mami gitu. Iya, iya, iya. Oke, sempat ada statement anak-anak gak mau sama Inge karena Inge banyak aturan. Menurut Inge, Inge tuh sosok ibu yang seperti apa sih? Ya gimana ya banyak aturan kayak kalau zaman masih kecil iya. Ya namanya mbak pasti banyak aturan lah ya. Gimana sih? Kalau gak kan anaknya jadi liar. Iya, iya, iya. Kayak misalnya aku dulu ya mungkin oh kalian gak boleh main elektronik kalau belum ngerjain tugas. Kalian gak boleh kelamaan elektronik kalau belum jalan di treadmill 30 menit gitu. Kalau mereka udah mulai namanya cowok berantem-beranteman aku hukum gitu kan. I mean kalau bukan aku siapa yang jadi ngedidik mereka. Jadi ya aku mungkin ya bad cop-nya Ari good cop-nya lah di rumah. Tahu kalau have fun-havennya sama Ari bagian disiplin ya aku ya jadi anak-anak tahunya ya aku yang tidak menyenangkan. Tapi kan itu out of love. Out of love guys. Kalau anak-anak tidak mempunyai pelajaran di rumah dikenalkan dengan aturan maka mereka akan jadi pribadi yang nakal di luar. Itu yang aku tahu. jadi ya bagus lah. Gak apa-apa kalau dibilang galak ya. Dibilang galak demi kebaikan anak sih gak ada masalah ya. Oke plan dan harapan ke depan seorang Inge. Harapannya Lo pengen cinta-cinta apa sih sebenarnya? Kalau gue kan jelas gue pengen jadi orang kaya. Kalau Inge. Aku pengen secara finansial aku cukup. Aku cukup doang. Cukup stabil. Oh cukup stabil. Oke. Aku cukup punya jadi aku bisa give back to the society yang membutuhkan terutama. Duh jangan cukup kalau gitu. Harus lebih. harus kaya. Saya mau kaya. Kalau cukup cukup buat kita doang. Yang banyak. Supaya bisa berbagi. Iya. Itu. Terus aku bisa ajak anak-anak jalan-jalan keluar negeri because aku ingat masa kecilku tuh mama papa suka bawa tour dua tahun sekali gitu. Mereka kerja keras dan kita ikut tour dan aku jadi melek dunia gitu. Melek culture. Jadi aku merasa kalau bukan aku yang ajak anak-anak siapa lagi kan. harus kita parentsnya usia-usia segini. Dan pengennya kita jangan dibilang broken home deh. We're just a different kind of family aja tapi we're not broken. Ini kan namanya yang tadi lu bilang bahwa lu gak pengen anak-anak ini walaupun let's say kita bisa bilang bahwa ini broken home ya. Tapi gimana caranya sih ngedidik ke anak-anak ini supaya gak merasa punya keluarga yang broken home. sering-sering aja ngobrol dan dikasih apa ya nasihat bahwa no matter what cintanya mami cintanya didi tetap sama kok. Cuma bedanya ya mami sama didi gak satu rumah lagi aja. Dan tetap nasihatin bahwa kalian harus raih apapun yang kalian mau tetap jadi orang-orang yang baik sama semuanya dan namanya adult namanya relationship kan mereka gak bisa ngerti banget bukan mereka yang jalanin jadi tapi intinya mereka tetap dicintai mereka tetap jadi apa ya kesayangan kita berdua jadi aku mau mereka sama-sama dapat cinta yang banyak banget dari hari dan dari aku gak berubah supaya mereka tetap confidence bahwa gak kekurangan kok dari mamai papi anak-anak keberat gak sih kalau kalian tuh pisah atau ada dari anak-anak yang mama mami sama daddy ngapain sih pisah ada komplain gak anak-anak? komplain sih enggak tapi kalau Kenzo karena dia lebih dewasa untuk anak seusianya dia bisa bilang bahwa it's okay mommy if you guys are not happy together not happy anymore then just separate it's okay because the only enduring thing aku lihat terakhir-terakhir tuh cuman kayak you guys call each other babe that's it kalian udah gak pernah lagi tuh pegangan tangan or even hug gitu so it's okay if you're not happy then go for it kayak gitu kalau si Marco dia lucu karena dia justru bilang can you just stay with us in the same house tapi different room like no Marco I cannot do that gak bisa kan lucu sih jadi kalau Marco mungkin pinginnya enggak tapi kalau Kenzo udah bisa mengerti jadi ya mesti lebih mendekatkan diri aku dengan Marco karena dia anaknya logik banget bagi dia gak apa-apa mami sama dedy gak usah satu kamar aja tapi mami masih di rumah gitu kan gak bisa iya oke menghadapi jejak di digital buat anak-anak nih kan ini ada berita-berita yang udah mungkin yang mungkin jelek buat bapaknya atau jelek buat ibunya nih iya apa yang akan ingin lakuin untuk menghadapi jejak digital sosial media wow itu kan untuk anak-anak ya iya ya paling aku cuma bisa bilang bahwa sometimes ya begitulah apa kadang berita yang gak ada jadi ada kadang cuma dipotong-potong terus ditambah-tambahin dan harus Kenzo Marco kalau memang mau tahu sesuatu langsung tanya aja ke mami ke daddy gitu konfirmasi langsung jadi jangan dipercaya dan dari waktu itu pun aku udah bilang gak usah deh cari-cari tahu gak usah buka-buka youtube atau sosial media ketik nama kita nyari tahu gak usah kalian fokus belajar aja gitu loh jadi sempat waktu itu saat ada tuh satu footage ada Kinzo ngomong di depan wartawan gitu itu aku sebenarnya sedih kesian banget sama Kinzo karena kalau menurut aku perkara orang dewasa gak harusnya melibatkan anak-anak bagi aku itu sebuah tindakan yang gak wise banget jadi itu aku sesalkan itu terjadi dan Kinzo juga udah aku langsung aja ngomong tuh malam aku tahu bahwa dia waktu itu sama Ari harus ngomong di depan wartawan kayak gitu dan akhirnya aku tahu bahwa Kinzo tuh cuman mau kayak kasihan karena saat itu kan Ari kayak dibully banget sama netizen kan kayak namanya dijelekin banget gitu dia cuma mau menolong kayak memperbaiki dan aku tanya kenapa Kinzo bilang bahwa Daddy lebih take care kalian lebih bisa take care Kinzo Margo well mommy what I meant was financially karena ya Kinzo nyadar bahwa memang financially ya dadinya lebih bisa jadi but Kinzo dengan kamu kayak gitu kan kamu menjelekan sama mommy mommy kan juga pengen kerja nantinya ya I know I'm sorry mommy jadi itu menjadi pembelajaran aja buat kita orang-orang dewasa untuk lebih wise lah jangan lupakan biar gimana anak-anak kita kan masih bertumbuh masih mentally juga masih butuh dibimbing jadi lebih wise aja ya buat kalian yang berarti artinya gini buat kalian yang mau cerai nih jangan pernah melibatkan anak-anak kecuali memang peristiwanya ada anak-anak disitu misalnya pukul-pukulan mau bunuh-bunuhan nih ada anak-anaknya disitu ya kita gak tau lagi tapi kan untuk membawa anak-anak ke ranah dia kan masuk ke ranah hukum ya ke maksudnya perceraian itu kan itu kan kayaknya udah gak bijak ya orang tua orang tua mendingan kalau berantem ya berantem berdua aja kan ya jangan bawa anak-anak apalagi sampai ngomong anak-anak susu ngomong ke media gitu kan justru kita bentengin kita lindungin anak kita ya kita kan pasti memikirkan kesehatan mental anak-anak daripada ego sendiri berapa lama sih kalian ini apa kasus ini ya ampun aku ngira jam lo kirain kamu nanya jam ya ampun berapa lama kalian udah di pengadilan nih sekarang kasus masuknya waktu itu di bulan April tengah deh oke berarti 4 bulanan ya apa hikmah dari semua ini dari mulai lo tiba-tiba harus keluar dari rumah gak punya uang tiba-tiba ada dapat uang dari Tuhan dari mulai gak pengacara yang tadinya udah mengundurkan diri dari lo yang gak punya pengacara mepet hari ha mau disidang nih tiba-tiba lo dapat pengacara yang bantuin lo gitu hikmahnya bahwa tetap berdoa tetap percaya karena aku keep on percaya banget bahwa aku ini anak Tuhan I'm the daughter of God dia gak akan tinggal diem berdoa dan kelilingin diri kita sama temen-temen yang baik pilih temen-temen yang baik karena sometimes ada aja gitu temen-temen yang cuman kayak ngompor-ngomporin doang kalau keadaan lagi sulit kayak gitu dikompor-komporin kan kayaknya oh iya dia di pihak aku jadi makin panas makin panas gitu jadi kita harus pintar-pintar sama temen kita dan percaya bahwa ada terang deh disana gelap sih gelap banget waktu itu parah tapi berusaha bangkit lagi jangan kelamaan digelap itu berusaha bangkit karena ya kalau bukan kita yang bangkit lama-lama disitu gak guna juga kan waktunya terus berlalu dan buat apa lama-lama sedih nangis depres berapa lama lo move on? dalam 2 mingguan deh 2 minggu ya? iya gila 16 tahun cepet juga ya 16 tahun bye karena udah tahunan kan May tahunan aku tahan-tahan-tahan jadi aku tahan-tahan sampai di satu titik udah enough udah gak kepengen balik-balik lagi gak mempertanyakan lagi what if what if karena udah yakin udah mantep apa cara move on ala ingat? sibukin diri punya goals berdoa terus minta terus sama Tuhan dikuatin supaya be fearless strong dan ya itu jangan manja jangan yang cuma mewek-mewek doang jangan mikirin kekecewaan tapi pasti ada better future for me gitu berarti lo meweknya 2 minggu itu mewek terus tiap hari? gak tiap hari ingat tiap hari gak ya? ingat tiap hari ya intinya jangan lama-lama karena kalau bukan kita yang keluar siapa lagi? oke seorang ingat kalau lagi stress jaman itu jaman itu lo ngapain? olahraga olahraga ya? yes wah baking baking itu teraputik bagi aku bikin kue gitu? iya oh ya? iya that's my zen time susah loh bikin kue itu kalau gak kempes lah atau misalnya pokoknya gue gak bisa tuh bikin-bikin baking itu susah banget aduh ampun deh gue mendingan masak melauk daripada gue harus bikin baking gitu oke oke takut gagalnya itu ya? gagal rusak gak pernah bisa berhasil soalnya takerannya gak pernah pas gue tuh ya gitu jadi lo raga sama baking ya? iya oke ke nature mai apa? go tracking oke oke healingnya ke alam ya? ngapain ke alamnya? tracking jalan-jalan ngeliat hijau-hijau ngeliatin suara naik gunung berarti? iya wow terus berapa lama biasanya naik gunung? oh kalau naik gunung mah belum pro-pro amat aku tracking aku seringnya ini biasanya aku mau kegede mau naikin bendera pas 17 Agustus oh gitu? enggak makasih gue mendingan naik helikopter daripada suruh jalan kaki aduh gue kayaknya gue kemarin lewat di atas bromo ya terus nah itu kawah bromo keliatan nah kita ngapain ke bromo gak usah itu aja udah keliatan kok gue mendingin dari atas nah udah keliatan dari pesawat keliatan dari pesawat kemarin kan nah itu bromo tuh udah foto aja crack gue udah ke bromo tapi gak kesana karena gue paling gak suka disuruh naik gunung segala macem ih lengket gitu maskitonya enggak bukan apa-apa gue gak suka bawa rancel jalan kaki capek gitu gak bisa gue baiklah hebat sih kalau gitu mungkin anak-anak gue yang sedul tuh yang senangannya trekking tuh naik gunung kemarin dia sama Tisa naik gunung bareng gitu oh boleh bareng-bareng kapan-kapan kapan-kapan makin membaik hubungan kalian makin apa ya makin perpisahannya tuh baik-baik aja gitu loh semakin egonya makin turun dua-duanya dan makin bisa perpisahannya dengan cara baik-baik iya amin harus bisa cara baik-baik jarang sih orang cara baik-baik tapi ya mudah-mudahan insyaallah amin thank you so much thank you so much and see you in the next content bye-bye bye